Kita ke informasi lainnya, Saudara Panglima Komando Armada Pangku Armada Tiga Sorong, Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi menyerahkan sertifikat kepada masing-masing media TV dan radio serta media online sorong karena dinilai berjasa mengangkat nama baik Kuarmada Tiga Sorong di mata pimpinan TNI Angkatan Laut. Penyerahan sertifikat kepada masing-masing media TV dan radio serta media online sorong dilakukan Panglima Laksamana Muda TNI Rahmat Jayadi setelah bersama wartawan melatih cara bermain golf di lapangan golf mini Kuarmada Tiga Jumat Tadi. Sebagai mitra kerja Kuarmada Tiga Sorong, Pangku Armada merasa penting memberikan sertifikat sebagai penghargaan kepada masing-masing media karena merasa telah berperan mengangkat nama baik Kuarmada Tiga Sorong di mata pimpinan TNI Angkatan Laut. Saya merasa berbantu sekalian kepada teman-teman sekalian dari sisi pemberitaan, dari sisi keikusurtaan, teman-teman para setiap kita berpikirkan. Jadi suara-suara Mbak-Mbak dan Mas-Mas Gembapak sekalian itu sampai di kelinya, sampai di matanya para pimpinan kita di sana. Sehingga kegiatan positif kita selalu terpantau oleh pimpinan kita. Dan itu merupakan hal yang bagus sekali buat istri saya. Oleh karena itu, sekali lagi saya cekam terima kasih yang sebesar-besar kami. Berhutangkan dong! Nah, dari sisi Selatuh Rohim ini juga, saya berpikir keinginan untuk selalu merapaskan barisan atau para kita dengan instansi tanah tanah laut ya. Jadi berubah nanya, Kuarmada saja, tapi saya ingin juga kemas mar. Saya harapkan mari kita bersilatur rohin, bersimbiosis bahasa geologi itu dengan hal-hal yang positif. Kepala LPP RRI Sorong, James Awai atas nama wartawan menyampaikan terima kasih kepada Panglima Kuarmada 3 Sorong bersama jajarannya yang menunjukkan kesan positif kepada wartawan. Sehingga keagraban yang telah terbangun akan semakin memperkuat peran media memberitakan hal-hal positif dalam mendukung tugas Kuarmada 3 Sorong. Suasana keagraban disemarakan dengan hiburan bernyanyi bergilir wartawan dengan Panglima Kumando Armada 3 Sorong.